Buat teman-teman Aremania Aremanita dan sedulur Aremania, mohon bantu subscribe channel Arema Biru TV, supaya kami makin semangat menampilkan berita terupdate yang tentunya untuk kalian semuanya. Arema FC resmi ganti pelatih Arema FC resmi mengistirahatkan Eduardo Almeida pada Senin tanggal 5 Agustus tahun 2022 setelah kontra Barito Putra, dan menunjuk pelatih baru, Javier Roca pada tanggal 6 Agustus tahun 2022. Penunjukan pelatih ini sangat cepat, era baru Arema FC akan muncul, gaya malangan akan lahir kembali. Seperti kita ketahui Arema FC saat ini belum mampu tampil secara konsisten. Siapa yang tidak kenal sosok penyerang Arema FC Abel Camara? Abel Camara dirumorkan mandul, Camara sendiri terlihat sangat monoton, bisa kita lihat, Camara selalu membuat pelanggaran dan terlihat emosian. Tumpulnya lini serang Arema FC membuat Arema FC tidak bisa tampil konsisten, namun perlu digarisbawahi, bukan karena Camara yang bikin buramnya permainan Arema FC namun ada faktor lain. Dikabarkan Arema FC melirik pemain penyerang asal Venezuela Jefren Suarez. Javier Roca bisa saja meminang Jefren Suarez, untuk menggantikan lini serang Arema FC. Jika Arema FC mau meminang Jefren Suarez harus merogoh kocek sebesar 3,91 miliar. Pemain berusia 34 tahun itu tidak bisa diragukan lagi, ia merupakan mantan pemain Barcelona FC. Wajib kita nantikan kehadiran sosok Jefren Suarez debut di Liga 1 Indonesia bersama Arema FC. Sampai jumpa di video selanjutnya.